Pablo Daniel Osvaldo, lahir 12 Januari 1986, adalah pemain sepak bola profesional yang berposisi sebagai striker. Lahir dan besar di Argentina, Osvaldo mengwakili tim nasional Italia secara internasional. Osvaldo melakukan debutnya dengan klub atletik kehurekan pada tahun 2005. Setelah kurang dari setahun, ia dikontrak oleh klub Italia Atalanta dengan memainkan tiga pertandingan di musim seri B di musim 2005-2006. Dan pada 2006, Atalanta menyetujui kesepakatan bersama dengan Leceh di tim seri B lainnya, di mana Osvaldo memiliki kesempatan untuk bermain secara reguler. Mencetak delapan gol dalam 31 penampilan, Atalanta kemudian menjualnya ke Fiorentina seharga 4,6 juta euro. Momen yang sangat diingat oleh Osvaldo di Fiorentina yaitu saat Osvaldo menyundul umpan silang dari rekan satu timnya, yaitu Papa Waigo, untuk memberi Fiorentina kemenangan 3-2 di waktu tambahan atas rivalnya Juventus. Dia kemudian dikeluarkan dari lapangan karena perayaan golnya dengan kartu kuding keduanya. Setelah mendapatkan kartu kuding di awal pertandingan, ketika dia melepas ragamnya dan berpura-pura menembaki pegemarnya sendiri dengan cara yang mirip dengan Badis Tuta. Dan gol terpentingnya adalah tendangan overheat spektakuler melawan Torino pada 18 Mei tahun 2008. Osvaldo meninggalkan Fiorentina pada tahun 2009 dan bergabung dengan bolanya dengan status pinjaman sebesar 2 juta euro. Pada akhir musim, bolanya membelinya dengan tambahan 5 juta euro dengan kontrak 4 tahun. Kemudian di 2009, Osvaldo mencetak gol pembuka musim untuk bolanya melawan mantan klubnya yaitu Fiorentina. Karir Osvaldo seperti stagnan dan lebih sering bermasalah dengan rekan satu tim, bahkan pelatih. Dia sampai berpindah-pindah klub seperti Osasuna, Roma, Southampton, Juventus, Inter Milan, Boca Junior, FC Porto dan kembali ke Boca Junior. Dan kemudian pensiun. Osvaldo memenuhi syarat untuk mendapatkan keluarga negara Italia melalui kakek buyutnya yang lahir di Villotarno, Macchi dan beremigrasi ke Argentina. Pada tanggal 5 Oktober 2011, karena cedera yang menyebabkan penarikan striker reguler Mario Baletelli dan Giampolo Pazzini, Osvaldo menerima panggilan pertamanya untuk bermain di tim nasional senior. Untuk pertandingan kualifikasi, Juru tahun 2012 melawan Serbia dan Irlandia Utara. Digambarkan sebagai striker yang modern, cepat, ulet dan kuat secara fisik, dengan teknik dan keterampilan mengiring bola yang baik. Osvaldo mampu bermain di mana saja di lini depan, karena pergerakannya yang cerdas, kepekaan posisi dan kemampuannya dalam melakukan serangan. Terutama dikenal karena akurasi sundulannya, kemampuan akrobatiknya di udara, dan kemampuan menyerangnya yang kuat. Salah satu momen kontroversialnya terjadi pada 2008 silam. Kala itu ia sedang membela Fiorentina, sesaat setelah mencetak gol ke gawang Juventus, Osvaldo merayakannya dengan pose menembak. Ia dikeluarkan dari lapangan setelah mendapatkan kartu kuning kedua. Kemudian pada tahun 2011, Osvaldo pindah ke Roma, disana ia memukul rekan satu timnya, yaitu Eric Lamella di ruang ganti, usai kekalahan 2-0 dari Udinese. Alasan pemukulan itu cukup sepilih, yaitu Lamella tidak mengoper kepadanya. Beberapa bulan kemudian, ia diskors tiga pertandingan, lantaran protes keras setelah melakukan tackle yang berlebihan, melawan Newcastle. Tiga minggu kemudian, ia menanduk sang kapten, yaitu Josefonte, memberikan bekas hitam di mata pemain Portugal tersebut dalam sesi latihan. Osvaldo diskors selama dua minggu, dan gajinya dipotong atas aksinya tersebut. Ia kemudian diperjamkan ke Juventus, lalu ke Inter Milan, di mana ia kembali membuat perceteluan, kali ini dengan Roberto Mancini dan Mauro Icardi. Ia dikeluarkan dari klub, setelah itu, Osvaldo menjalani beberapa masa pinjaman lagi. Osvaldo menjalani beberapa masa pinjaman lagi ke klub masa kecilnya, yaitu Boca Juniors. Kemudian pindah ke FC Porto, dan bermain-permainan di Boca Juniors kembali. Gendatik demikian, karirnya juga tidak begitu bagus. Osvaldo hanya meruput tiga kali bersama Boca Juniors, setelah sang pelatih Guillermo Barros, sulit-tul, memergokinya merokok di luang ganti. Rollercoaster karir Osvaldo membuat permainan dia jauh menurut. Talenta hebat yang dulu ada padanya seakan menghilang. Osvaldo memutuskan pensiun di usia yang masih belum waktunya rata-rata pemain sepak bola pensiun. Dia menekuni hobinya sebagai penyanyi rocker, meninggalkan dunia sepak bola, dan fokus di dunia musik. Osvaldo yang memang dari karakternya lebih cocok menjadi penyanyi, apalagi didukung oleh wajah yang agak mirip dengan karakter Jack Sparrow, membuat namanya cepat dikenal. Tetapi, sangat disayangkan, menekuni musik tidak semudah apa yang diperkirakan. Perjuangan Osvaldo di dunia musik tidak begitu mulus, dan akhirnya, Osvaldo mencoba peruntungan melakukan comeback dalam dunia sepak bola di tahun 2020. Osvaldo keluar dari masa pensiunnya setelah 4 tahun dengan bermain untuk klub primavera division, Benfield. Beberapa momen apik berhasil ditunjukkan. Kena tidak demikian, Osvaldo lebih diingat karena aksi-aksi gilanya dari permainan yang keras hingga bermasalah dengan rekan satu timnya.